Halo guys, balik lagi di channel 208 channel kita balik lagi di game FM 2023 guys, kali ini kita ada Iran melawan Indonesia di AFC Asian Cup quarterfinal di Alhor Stadium guys dan ini kemarin Jepang menang penalti dan juga South Korea 3-0 guys kita udah di quarterfinal guys ternyata, dan gue udah lama banget gak main dan ini untuk taktiknya guys, 4-1-3-2 gue ngambil dari RDF untuk taktiknya guys eksperimen aja, dari Neorat Mangun pemain Indonesia keturunan Indonesia guys gue naturalisasi kemarin udah gue kasih tau gimana caranya guys, kalo misalkan kalian belum liat caranya, kalian bisa liat di video-video sebelumnya guys ya, karena untuk treatmentnya, setiap pemain-pemain itu beda-beda, jadi kalian bisa cek di video FM23 gue, dan gue juga selain Indonesia gue pake persija juga biasanya, dan kemungkinan nanti November keluar FM2024 ya guys ya yang terbaru dan kemungkinan ada update atau ada improve beberapa untuk kemungkinan grafiknya dan semacamnya ya guys ya di FM2024 tapi kebanyakan sih sama aja ya guys ya gitu kemungkinan lebih terang kemarin gue cepet cek di beberapa forum guys di FM lebih terang untuk grafiknya ada pencahayaannya juga dan kita coba untuk marking pemain-pemainnya guys seperti biasa dan ini namanya eksperimen guys jadi kemungkinan kalah atau menang 50-50 kali ya jadi kalau menang kita beruntung dan kalau enggak ya udah gak apa-apa kita karena peringkat kita juga jauh banget guys di atas 100 masih dan tau sendiri Iran ini dimasuk piala dunia ya jadi aslinya juga bagus sekali guys kalau kalian lihat jauh di atas rata-rata untuk skillnya dan juga beberapa pemainnya juga udah main di Eropa kebanyakan di liga-liga top Eropa dan ini kita coba marking si Mehdi Tahremi untuk pemain dari Iran si Jordi Ahmad dan juga Elkan Bagot dan dia 4 1 2 2 1 untuk formasinya ya sebenarnya 4 4 2 3 guys ya ini untuk interviewnya seperti biasa dan habis ini kita ada kualifikasi piala dunia juga guys di melawan gue lupa kemungkinan istimur ya untuk selanjutnya dan agak berat memang dan gue kemarin berhasil merekrut Alhaf ya guys pemain keturunan Maroko Indonesia juga Belanda juga untuk pemain sayap bagus kita ada beberapa pilihan jadi untuk pemain sayap ada Orat Mangun ada Ezra Walian ada Egi dan juga ada Witan juga untuk pemain sayap ya Orat Mangun Elkan Bagot Jordi Ahmad maju Om Haye di tepis guys oleh si Amir keeper dari Iran guys kita menang corner Om Haye Om Haye lagi balik oh dijatuhkan oleh siapa itu Yazdani ternyata iya free kick Tom Haye oh ternyata gak dapat tadi Evan Dimas dan gue udah lama banget gak upload untuk FM 2020 ya guys ya kemarin ada beberapa kesibukan juga dan kendala sorry banget subscriber yang nunggu nunggu oh bahaya oh hampir saja tadi guys ditepis oleh Daniel Klein guys si keeper dari Jerman ini kita berhasil menaturalisasi si keeper bagus sekali ya kita udah dua shot dan juga on target satu guys untuk Indonesia dan Iran shot satu dan on target satu jadi gitu untuk beberapa minggu bulan dan bulan kemarin gue gak upload sorry banget yang nunggu uploadannya kemungkinan gue akan coba upload lagi beberapa FM dan juga main FM F1 manager juga mungkin sorry banget F1 manager gue gak ada komentarinya kemarin karena gue sempet batuk juga sempet sakit juga guys beberapa minggu batuk ya karena cuaca ya kemarin jadi serak dan gak bisa ngomong guys jadi sorry banget wah bahaya sekali si Tom Hai dan gitu guys jadi kendalanya beberapa kendala dan juga kesibukan sorry banget dan ya itu kemungkinan gue akan coba juga main game PS2 juga nanti gue akan coba juga guys upload beberapa game so yang seru-seru tentunya yang pada zamannya ya dulu ya yang gue mainin yang seru banget di rental dulu dan apa namanya pernah gue mainin juga tapi si Patiyama atau si Orat Mangun tadi ya sempat shot dari luar kotaknya Tom Haye kita corner lagi menang oh ternyata Orat Mangun dorong tadi di dalam kotaknya Tom Haye udah capek guys ternyata sudah habis untuk stamina menangnya baru menit ke 25 ternyata tapi kemungkinan kemarin gue mainin beberapa kali ya dapet oh gak dapet Ezra Walian bahaya ini untuk pemain dari Iran guys dimainin kita di kurung lihat perbedaannya ya berhasil dapet kita di bagus sekali permainannya ya bagus Rekok Evandimai Tom Haye Orat Mangun iya Ezra Walian nyamping ternyata guys kena kaki dari pemain belakang Iran guys sayang sekali harusnya pencetak gol si Ezra tadi untuk true pass yang bagus sekali tadi sayang sekali guys dan kemarin Indonesia juga lolos PL Asia ya guys ya untuk timah senior dan juga oh kebobolan guys ternyata offside apakah offside pakai far sekarang guys oh ternyata gol guys kita cek coba apakah dia offside ternyata enggak guys si medy oke enggak apa-apa dan keren banget ya Sinta Yong ya jadi untuk tim senior dan juga U23 dan juga U19 berhasil dia loloskan oh bahaya sekali untuk Tiel Asia guys jadi bagus sekali ya kita coba ganti guys untuk taktiknya gua sempat download juga RDF ini kalau gua tuh sebenarnya nyoba-nyoba gini nothing to saja misalkan gua bosan sama taktik gua yang 433 atau 342 gitu yang gua biasa pake apa namanya di MU dan juga Persija gitu gua biasa pake coba pake taktik lain gitu guys biasanya tim-tim yang gak besar atau kadang tim besar juga gitu gua biasa gua pake ya jadi nyoba-nyoba biasanya latin tulus kalau kalah ya sudah kalau seri ya sudah kalau bagus ya kita bisa adapt maksudnya kita modif gitu guys dengan taktiknya kita maunya gimana apakah wingbacknya kita jadi invert wingback kalau kita mau masuk untuk wingbacknya atau dia mau jadi complete wingback juga bisa gitu biasanya gitu oke dan gua bisa 433 sih untuk lebih seringnya atau biasanya 4123 biasanya juga sering pake juga untuk 2 penyerang atau 4222 424 sorry 424 jadi 2 striker oh bahaya hampir kosong banget setengahnya guys gitu guys jadi gua sering nonton juga untuk beberapa youtuber yang sharing taktik gua seneng banget bahas taktik selain FM juga gua juga sering ngeliat youtuber youtuber yang bahas taktik permainan dari tim tim Liga Itali Inggris gitu guys banget juga kan kita bisa agak untuk taktiknya kayak gimana makin lama makin detail sekolah untuk FM 2023 dan juga mungkin 2024 2024 lebih detail lagi guys lebih bebas kita bisa explore taktiknya ya ini guys kita berhasil naik grafiknya cuman udah 10 shot tapi on target cuman satu aduh bercuma jadi kita marahin dikit supaya dia motivate untuk apa namanya tim tim talk sorry gue agak agak bindeng juga ini guys suaranya jadi sorry banget agak berat dan agak bindeng gitu cuaca Jakarta Depok tanggerang ya gitu deh lagi kurang bersahabat oke dan cuacanya panas terus ya mudah-mudahan ada hujan guys supaya gak kekeringan ya daerah-daerah karyan karena udah bahaya juga nih kalau gak hujan hujan kekeringan bisa oh kita diserang guys bahaya Muhammad Fadimas berhasil ya counter Arif Sanusi pemain regen guys dari Indonesia tapi masih jelek ya maksudnya skillnya bagus tapi karena masih muda jadi kadang inconsistent guys mainnya kadang bagus kadang jelek terus jadi kemungkinan gue akan ganti si Arif Sanusi dia mungkin masuk ke tim U19 dulu oh bahaya 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 guys Ahmad Nurulahli si Mark Klock miss intercept ya salam salam buang bola guys Mark Klock aduh sayang 2-0 guys kita ketinggalan dari Iran dan dipastikan kok kita gak bisa nyetak gol ya berarti kita gak lolos ya kita ganti Egy guys untuk Ezra Walian jadi sistemnya untuk PLA Asia ini guys ya R-Kan bagus juga kurang bagus nih kita ganti si Hansam Wajaya Hansam Wiyama jadi jadi kalau udah quarter final kita kalau gak lolos yaudah kita keluar dari kompetisi udah udah gak ada home and away lagi gitu guys kecuali pas penyisian kemarin sempet udah home and away sudah menit ke 63 kita masih 1 shot on targetnya kuat sekali dia dia udah 9 shot dan 5 on targetnya SG nya juga hampir mirip peluang untuk mencetak gol nya guys corner nya kita 8 dan mereka cuma 3 fall nya kita banyak 18 wah bahaya sekali free kick dari Iran guys ya kita ada 2 kartu kuning Alkan Bagot juga Sandy Wals dan kemarin Ipwich naik ke championship ya guys si timnya dari Alkan Bagot laudahan dia ke apa namanya bisa jadi tim utama ya di Ipwich ya karena saingannya cukup banyak juga bahaya kontor nya guys bagus sekali umpannya ya kosong dia bagus seperti ya kita kemungkinan butuh striker kurang oh bahaya hampir saya seperti aslinya kita striker kurang jadi cuma ada Ezra walian dan beberapa pemain muda juga jadi sorry jadi kemungkinan gua akan cari striker lagi mungkin yang untuk bisa dinaturalisasi supaya bisa pencetak gol lagi guys ya udah menit 83 guys dan kemungkinan kita gagal lolos di quarter bahaya sekali di quarter final jadi kita fokus di kualifikasi piala dunia aja dan meningkatin apa namanya meningkatin peringkat dari FIFA aja ya peringkat Indonesia Timnas Indonesia aja paling gitu gitu guys ya udah menit 85 kita shortnya banyak tapi on target cuman satu mungkin yang tadi si Ezra walian dan udah habis kita substitusinya guys jadi 23 hitan Egy dan juga si Hansa Muyama jadi kita gagal meloloskan Indonesia aja udah jadi pecat udah sejauh ini soalnya mengantarkan Timnas ya Patiyama Kratmangun 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 enggak ada striker ya Kratmangun sampet banget guys pertahanan dari Iran luar biasa ya satu menit lagi selesai kita dapat corner lagi yang tidak bisa cetak call Egy oh ditangkep oleh siap ya full time guys dan selesai sudah kita di Piala Asia kita tidak lolos ya enggak apa-apa it's okay jadi nothing tulus emang kita aslinya seperti ini jadi kita akan coba bangkit di oh mereka pada marah pada confused di kualifikasi Piala Dunia ya guys Asia jadi nanti kita cek jadwalnya schedule nya ya ini interview lagi kita bisa ditanya kenapa enggak lolos kenapa ya gitu lah wartawan biasa langsung aja ya Piala Presiden guys ternyata ya kita disappoint delight with Asian cup showing Indonesian duty nya ends udah selesai kita positif aja guys semangatin terus walaupun enggak lolos ya akan bagus dapat suspend karena dua kartu kuning ya ini schedule nya guys untuk world cup qualification ya kita enggak lolos masih ada Saudi Arabia dan Tajikistan guys masih jauh perjalanan timur timur leste dan ini untuk persijanya gue akan main lagi sampai beberapa pertandingan ya ini schedule nya ada piala presiden persi solo si mas keseng ya ini friendly match BRI kemarin kita menang di musim lalu dan gue rekrut ada Daniel Sturridge dan juga Giancarlo Guilufuco dari Liga Malaysia gratis Terheide gak mau Thomas Gardner gak mau ini Muhammad Rahman dari Qatar guys pemain Indonesia bagus tengah dan juga Sadil Ramdani Ilyas Alhaf gak mau guys sayang banget ya ini dia Sadil untuk pemain kiri jadi beberapa pemain yang keturunan Indonesia gak ada yang mau ke persija jadi itu wajar sih nah ini Ju Anderson gratis dari Persi Kediri guys striker bisa playmaker Alfreanda Dewanga ini Joffrey Solis juga dan Daniel Sturridge ini bintangnya guys pemain dari Liverpool mantan ya paling gitu aja guys untuk selanjutnya nanti gue akan buat lagi videonya nah ini taktik gue guys 4 2 3 1 guys atau 4 2 2 3 biasanya oke guys thank you banget yang udah nonton dan jangan lupa subscribe like and share video rakosan lovan channel eh thank you supportnya guys I'll see you next video bye bye ciao